Terima kasih telah menonton 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 Jendela Terima kasih telah menonton Tentu 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 Dan ada juga Namanya Budi Soalnya Dan Terima kasih telah menonton Tentu Dan mau menonton Terima kasih telah menonton Tentu 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 Dan Tentu 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 nelfon kayak gitu nelfon gaib kayak gitu misalnya takutnya gitu Mas soalnya udah berapa kali itu mobil kita tuh ampil kepreset ke samping ke jurang dari soalnya jauh samping udah kayak jurang gitu Mas soalnya jalannya kecil udah berapa kali tapi ngomel gak sih ada yang ngomel gak sih kok lama banget datangnya kalau malahan Mas yang yang di pedalaman lebih ngerti daripada yang di luar Oh iya iya orang di pedalaman masih kita dikasih nyampe kita kasih minum dikasih apa kalau maka kalau di luar malah kita di dasar pemadam telat dasar pemadam bego banyak tuh kata-kata kata-kata yang apa yang di luar tuh yang di kota-kota ya dekat-dekat kita itu malah iya waktu itu ada kejadian tuh Mas kebakaran jadi kebakaran laptop jadi anak itu tidur di rumah nggak ada orang tua pintu di kunci menetop meledak si chargernya nggak dicabut iya kayaknya ini meledak bakaran anaknya meninggal mobil kebakaran kita hancur oleh masyarakat Wah gila ya di soalnya ada provokasinya apa iya kayak ada provokatornya jadi gimana itu itu kebakaran kebakaran betul langsung ada laporan nih laporan kita udah kesana itu lumayan sih posko awalnya poskonya nggak disitu sih agak lumayan sih tapi kalau dikejar emang nggak ketolong juga nih Mas soalnya pintu jadi kunci kan Oh pintunya kunci-kunci sama tuh anak sambil main laptop kenapa ketiduran kan ya udah bakar habis sebagainya udah kebakaran pasar juga kayak gitu dulu pernah juga Iya kita didorong-dorong lah selang kita ditarik lah gimana kita fokus ke satu titik api dari selang kita sedangkan selang kita ditarik-tarik gara-gara katanya lama pada aksesnya kan susah nggak ya walau pemadam terlambat lah udah makan gaji buta itu udah makanan waktu di pemadam itu mereka nggak tahu akses-akses ke lokasi tuh iya mobil kencang mobil kita gimana iya sampai itu waktu ke apa tuh kita rela apa nabrak motor orang Mas tapi orangnya dia nggak ada soalnya dia parkir tengah jalan tuh ngalangin ke lokasi ditabrak aja itu motor Iya memang harus kayak gitu Iya jadi untungnya kita nggak isalahkan gitu kan dia yang parkir tengah jalan ngapain kita nggak isalahkan nabrak banyak banget kalau kalau pemadam terlambat pokoknya ada aja tuh kalau dipilih kok di tempat kabupaten pusat kota itu lebih ngeri lama suka orang bilang pemadam terlambat daripada yang dipendalaman padanya kamu ngampung iya mana walaupun sekalipun mereka hartanya udah habis tetap masih baik ya tetap ngasih air kayak gitu ntar ntar makanan yang penting kita cuman hiram tuh Mas udah nggak ada api udah dingin udah kan kita emang udah datar ketemunya kita tak miram Hai ngasihiram udah datar nak kita dikasih air sama masyarakat ya Mereka pun ngerti ya jalan situ susah nggak ada asfalt apalagi kalau misalnya di era situ hujan Mas longsor-longsornya itulah apalagi longsor kan susah banget ya saya tahu sih kebayang sih kalau di daerah-daerah sih Oke Kanani kita balik lagi ke posko ya ke kejadian-kejadian horor yang Kanani alami bersama rekan-rekan nih sosok cewek yang waktu itu Kanani temuin waktu tidur itu yang ngerangkak itu itu sosok dari mana nih sebenernya storynya itu dari omongan ke omongan udah ada tuh Mas story itu kata orang di sana yang masih yang itu ada tuh anak sekolah yang kecelakaan di depan posko kita itu ada Iya ada anak sekolah kecelakaan pulang sekolah diseret sama mobil jadi ininya udah tubuhnya itu Oh makinnya dia cuman setengah iya dan wajahnya udah gepeng jadi itu storynya soalnya posko kita tuh depannya udah jalan gede Mas itu story dari cerita mulut ke mulut ya yang saya dengar di sana tapi udah lama kejadian ya udah lama tapi yang yang kita lihat kan sekarang dengan cerita orang-orang sama yang ada di pohon tadi hampir sama di situ berapa lama kak di omongan-omongan kali hampir dekat lima tahun mas lima tahun sebelum itu udah ada udah ada kesennya karena lebih lama lagi udah ada yang lama 10 tahunan dan kejadian-kejadian horor yang mereka alamin yang pernah Kanani denger yang paling serem menurut Kanani satu aja siapapun itu yang sedari senior dari senior ya yang sebelum Kanani udah sudah udah ngadamin api dimana-mana ya sama aja gitu yang yang enggak pulang itu loh Mas yang enggak pulang mereka kan enggak pulang itu gara-gara akses jalannya tuh nggak bisa dijalanin jadi mereka tuh kayak di sana tuh kagak ada tempat rumah warga jauh jadi paksa deh mereka juga harus tidur di apa nama itu mobil bukan mobil Mas di tempat rumah tempat ladang gitu rumah ladang apa nama itu Kak pondok ayah gubuk-gubuk yang disana karena mereka baju mereka basah apa mereka bahas jadi mereka istirahat disono pas istirahat disono tuh kayak apa cuma sekaya bapak-bapak itu mau nanya kayak kalian ngapain disini istirahat di rumah saya aja kayak gitu terima saja diajak tuh di istirahat di situ pas subuhnya enggak ada rumah Hai subuhnya apa enggak ada pohon-pohon aja padahal itu mereka tahu itu rumah bapak-bapak ya rumah ya rumahnya sih enggak kayak rumah apa kayak rumah apa kayu juga Iya tapi lumayanlah ada bapak-bapak ada temen akan orang sekitar gitu kan udah kalian tidur rumah rumah saya aja itu pas subuh-subuh bangun udah enggak ada sama sekali orang jadi jarak jadi dari mobil ke rumah tersebut mereka jalan berapa orang yang nyaksin itu 7 orang kalau salah waktu itu berikut 7 orang yang ngerasa tapi dua orang jaga di mobil Oh jadi lima orang iya lima orang yang ikut saya ikut nggak lu ikut nggak itu aja soalnya apa dingin juga ujain gubuknya juga apa kan bocor juga kan jadi dua orang jagai mobil nih lima orang mengalami kejadian seperti itu gila datang-datang rumah kegak ada udah tidur di apa aja ya serem sih itu itu ya udah mereka pulang dengan cerita-cerita yang mereka alami itu gokil ya modem bakaran ini ya Oke jadi buat sahabat lonceng nih yang udah nonton video ini dari awal sampai habis gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kalau kalian nih mau nanya-nanya nih sama kanani langsung itu bisa nanya langsung ke Instagramnya kanani ya itu boleh ke Instagramnya boleh Instagram kanani gimana Nani Rahadian Nani Rahadian nanti linknya gue taruh di deskripsi bisa langsung di klik aja dan gue sahabat lonceng nih yang pengen cerita juga nih seperti kanani datang langsung ke studio lonceng misteri ya mungkin berprofesi di luar pemadam kebakaran seperti nake polisi ataupun dokter ya kayak kan banyak tuh ya kita nggak nyangka loh pemadam kebakaran aja banyak kejadian horror ya pasti di luar sana profesi-profesi lain pun banyak mengalami kejadian kejadian horror mungkin kita terima jadi biar makin beragam nih podcastnya dan ya itu caranya gampang banget kalian bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah video ini atau bisa sama hampir ke Instagram kita yang sering main Instagram itu di at lonceng misteri itu bisa di follow dulu dan klik link yang ada di bionya ya dan yang terakhir gue ngucapin banyak terima kasih sama kanani Kak thank you banget ya kayak thank you banget udah nyeritain kejadian horror yang epic ini buat sahabat lonceng terutama buat aku ya kayak thank you banget dan akhir kata gue gila yang ahdit ya izin pamit kanani juga izin pamit bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati